Saya lah udah yakin, bener-bener yakin mau pasang susuk. Yakin? Beneran yakin? Yakin. Karena anak lihat ada energi lain yang tidak mengizinkan. Mbak, dulu pasang susuknya di mana? Itu sih, Mbak. Jadi susuknya apa yang dipasang waktu itu? Pake darah. Ayat hitam. Allah, lupa. Siman, dolar. Ah, muslimi. Pegangin, 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 pegangin. Indonesia kaya akan keberagaman budaya dan peninggalan sejarah. Sebagian mengandung unsur mistis yang sangat kental. Mulai hari ini, Gijak Leluhur akan hadir setiap Sabtu malam untuk mengupas dan menelusuri fenomena budaya dan sejarah yang tak selalu mudah diterima secara logis. Jaman berupa. Namun, masih banyak budaya leluhur yang bertahan di tengah masyarakat. Salah satu tradisi yang bertahan secara turun-temurun dari zaman dahulu adalah perawatan kecantikan. Ya, semakin banyak masyarakat yang merawat diri dengan cara-cara masa lalu yang telah terbukti kasihatnya. Walaupun terjadi pergeseran makna cantik ke masa kini. Dari penelitian, setiap wanita itu bermetamorfosa lebih cantik dari yang zaman dulu sampai sekarang lebih cantik. Jadi sebenarnya kalau perawatannya masih hal-hal yang wajar, masih yang dalam batas normal, hal-hal, kan apa enggak gitu. Kecantikan itu yang terpenting dari hati, inner beauty dulu. Baru ininya diperbaikin. Satu tradisi kecantikan yang tak pupus seiring perkembangan zaman adalah susuk. Kata yang bernuansa mistis ini masih menjadi pilihan untuk menambah kepercayaan diri seseorang. Walaupun praktek pemasangan susuk masih terus berkembang, tak banyak pemakai susuk yang berani mengaku sebagai pengguna jasa susuk. Kalau berbicara susuk kan orang konotasinya mistis, negatif. Enggak tahu deh, maksudnya saya enggak percaya kalau masih ada susuk gitu. Saya rasa sih, udah modern, udah enggak ada gitu-gituan saya rasa sih. Karena aku juga sempat tahu bahwa susuk itu sebenarnya jenis-jenis kayak akupuntur. Kan ada tuh akupuntur yang untuk menahan apsemakan ditempel di sini. Nah itu juga mungkin katanya susuk, ya kayak akupuntur-akupuntur. Nah kalau susuk sendiri yang maksudnya yang sifatnya mistis-mistis, ya Alhamdulillah belum pernah pakai, belum pernah nyoba. Karena sebenarnya mengetakut juga gitu. Ya saya punya mantan, artis dangdut yang enggak bisa saya sebutin namanya. Dia juga menggunakan gitu, sering curhat sama saya. Cuma karena kita berbentur dengan keyakinan, yang penting jangan sampai dibawa sampai kita meninggal, sampai kita mati. Bagi banyak orang, memasang susuk masih dipercaya membawa beragam manfaat. Tapi, pemasangan susuk tidak bisa sembarangan. Mengingat ada efek negatif, bila salah memilih tempat memasang susuk. Dan juga enggak sembarangan sih, itu bukannya kita dipasang, datang ke orang, dipakai selesai. Dan itu harus menapakan, setahu saya, 21 hari. Pakai susuk, makan satunya gini, susuknya rontok, katanya hilang gitu. Pernah dengernya begitu, tapi sampai sejauh ini sih saya belum paham, belum terlalu ngerti banget sih. Katanya itu enggak boleh dibawa jemuran, enggak boleh makan pisang, enggak boleh makan teri gitu. Enggak boleh makan sate di saat malam Jumat, khususnya kamis-kamis lagi. Terus tidak boleh ketemu dua binatang, satu babi, dua monyet. Halo Ki, apa kabar Ki? Lama, enggak ketemu nih. Lama sekali ya? Anak, kesini ada banyak sekali yang mau anak tanya Ki. Siap, enggak. Anak tuh keingetan, ah Ki tuh sudah berapa lama sih melakukan praktek pemasangan dan pelepasan susuk? Secara formal artinya diakui masyarakat mungkin ya sekitar 15-20 tahun. Kita sama-sama di bidang spiritual, tapi jujur anak tidak melakukan praktek susuk. Makanya banyak sekali hal yang mau anak tanyakan. Gini aja, untuk lebih jelasnya, lebih terprivasi, ini kan enggak enak Rami ya. Iya, betul, betul. Kita ngobrol-ngobrol di tempat saya. Oke, iya, oke. Marik, silahkan. Iya, Makasih. Iya, Niki. 70 persen, hampir 70 persen itu wanita yang datang. Betul, kaum hawa. Iya, tapi dulunya itu dari kalangan apa aja sih Ki yang datang ke sini? Sebetulnya berawal dari kalangan masyarakat biasa, masyarakat umumnya. Namun kekinian, seiring dengan sekarang ini, lebih banyak juga ke merambah dunia entertainment. Para artis, bahkan ada kepentingan-kepentingan khusus, seperti orang mau persiapan pilkada. Oh, kira-kira ya. Meraih jabatan, suksesinya, seperti itu. Para atlet itu juga banyak, karena ada futbol, kucal, ya kan, ada volley. Volley, ya. Semisal, atlet cepak bola, dia pasangnya di mana, yang setelah ada di kaki ya? Supaya power kakinya lebih. Untuk ini, bola volley, agar smash-nya lebih powerful, pakai susuk di sini. Oh, iya, iya, iya. Jadi, dengan niat dan tujuan yang berbeda-beda ya, Ki, ya? Tentunya ya, dengan media yang disesuaikan dengan untuk unsur tadi, kekuatan. Kekuatan, atlet untuk kekuatan. Iya, betul. Mari, mari, anak. Oh, iya, masuk. Makasih, Ki. Semenjak adanya manusia, ya kan, susuk ini sebetulnya sudah ada. Susuk ini dipakai dan dimasukkan ke tubuh ini untuk mendukung hal-hal yang mungkin kurang maksimal dalam tubuhnya. Ya, kalau susuk itu, yang dimasukkan susuk itu adalah masuknya benda ke dalam badan, kira-kira ya. Benda masuk ke dalam badan dan dari sisi kita sih sebenarnya nggak ada apa-apa. Kecuali benda itu memang bermanfaat. Pemakaian susuk itu biasanya kan definisinya lebih ke susuk kecantikan. Cara dia bisa terlihat lebih cantik, lebih jadi pusat perhatian. Kenapa dia pengen memilih memakai susuk dibandingkan medis dan yang lain. Pertama, pola pikir. Orang-orang berpikir bahwa susuk itu adalah hal yang dia percaya bisa meningkatkan sugesti positif di dirinya dia. Mungkin karena dia percaya dari faktor lingkungannya, mungkin dari keluarganya, ataupun support sistem di sekelilingnya yang memang percaya bahwa efek susuk itu bisa lebih instan dibandingkan dengan pemakaian secara medis. Kalau susuk yang secara umum ini bisa biasa diterangkan itu adalah karena memang benda-benda sesuatu benda yang dianggap ada manfaatnya oleh yang memakaikan, yang memasangkan dan yang dipakaikan. Tapi buat kita sendiri secara medis nggak ada manfaatnya. Orang-orang yang memakai susuk pasti punya definisi ataupun dia yang melihat kekurangan dalam dirinya dia. Nah, efek positifnya adalah self-esteemnya dia, cara dia mensuges dirinya dia, itu bisa langsung terpicu dari dirinya sendiri. Bicara tentang susuk, masih banyak masyarakat di Indonesia yang percaya ketika menggunakannya mampu membuat orang lebih cantik. Kali ini saya akan menemui salah satu orang yang ingin memakai susuk. Assalamualaikum. Dengar-dengar Mbak Sela itu mau menggunakan susuk. Iya. Kenapa sih pakai susuk? Kalau menurut saya nih ya, karena seorang cowok. Iya. Udah cantik, udah menarik. Itu kenapa? Awalnya sih karena pernah lihat emang nih pake, terus kelihatan lebih cantik, lebih fresh, sampai bos aja sampai kesem-sem gitu. Seperti itu ya? Sampai nyewa sampai ketawa aja. Di zaman yang serba modern seperti ini nih, kan udah banyak yang pada menggunakan alat-alat canggih, kosmetika, dokter kecantikan yang tanam benang, pakai sulam alis, sulam biru, dan sebagainya gitu. Kenapa ingin menggunakan susuk? Sebenarnya udah pernah nih nyoba untuk kayak krim-krim malam, itu pernah sih. Cuma, karena ngeliat temen kok beda banget ya sejak dia pake yang susuk itu, ya makanya coba ah, terus sempat nanya, masangnya di mana, terus sama siapa, sakit atau enggak. Oke, oke. Banyak sekali yang percaya, tapi juga banyak yang pro kontra nih dengan susuk ya. Artinya orang yang menggunakan susuk, masih banyak yang ketakutan kalau menggunakan susuk nanti matinya susah misalnya. Jadi ada apa yang gitu? Kalau menurut Mbak Sela gimana? Sempat denger juga, sempat tanya-tanya sama temen yang pernah pake, kalau misalnya kalian pake gitu, efeknya apa sih? Soalnya pernah baca juga nih, kalau misalnya pake susuk bisa hatinya sengsara, kayak gitu-gitu. Terus, ah enggak, itu mah katanya yang dulu-dulu, kalau sekarang mah lebih-lebih ini lagi sih, yang penting dari kitanya aja juga. Iya sih, dari pengalaman saya, untuk susuk masa kini lebih ke, apa ya, lebih-lebih menjaga keamanannya dibanding susuk yang versi dulu memang. Susuk memang bukan sebuah piranti yang terlahir dari dongeng, tapi memang sudah punya sejarah dari zaman dulu. Tapi yang jelas, Mbak Sela gak takut ya menggunakan susuk ya? Awalnya takut, cuma ya ingin aja sih, pengen seperti kayak temen. Selain untuk kecantikan, ada keinginan apa yang lebih khusus gitu, atau lebih spesifik buat Mbak Sela? Pengen dapet jodoh yang terbaik. Oke. Ya, kalau cewek kan pasti lebih ke kis, apa ya, kayak jodoh ya kan. Mbak Sela yakin ya, udah mantep. Yakin. Mau pasang susuk? Iya, yakin banget. Oke. Sore ini saya juga ada janjian nih sama Kicokro, mau berangkat sekarang. Oke, boleh saya ikut nanti biar sekalian bareng ya? Boleh? Boleh, becah. Ayo. Silahkan, silahkan kita ngobrol-ngobrol. Mau lanjutin yang tadi, Niki. Jadi anak itu penasaran, Aki bisa pasang susuk itu belajar atau otodidak. Karena kalau anak sendiri kan sampai di titik sekarang itu memang semuanya pemberian dari Allah ya. Bisa anugerah sampai anak dewasa, baru anak bisa mempelajari dan ditebus dengan banyak dirakat. Barulah Alhamdulillah memang berkahnya itu memang besar ya, Kia. Sama, berawal dari autodidak, kita kembangkan dengan berguruh di beberapa tempat yang menggunakan. Ya, jadi tapi intinya ada pendamping ya, Kuih. Ya, memang harus ada pendamping ya, Kuih. Ya, karena memang ada istilah ilmu tanpa guru sesat ya, Kuih. Nah, perkiraan saya ya sebelum masa era kejayaan Majapahit, sudah ada. Ya, dan anak itu pernah dengar, Kuih. Jadi dulu tuh sebenarnya metode susuk itu dipergunakan untuk pengobatan hewan. Betul nggak, Kuih? Betul. Betul. Jadi kalau dulu itu kan kalau masyarakat Jawa atau Jawa Barat, itu masyarakat bisa lah katakan. Itu mengenal namanya rojokoh. Ya. Jadi harta kekayaan. Harta kekayaan. Harta kekayaannya kalau orang sekarang kan deposit, bank, dan sebagainya. Benda nggak bergerak, dan sebagainya. Kalau dulu itu identik dengan kambing, sapi, gerbau. Dan itu mereka muliakan. Dan itu dulu sering terjadi misalkan kelumpuhan. Nah, maka sang pawang datang metode penyembuhannya dengan susuk. Susunya biasanya pakai mustika. Mustika-mustika, galih-galih, kayu jati. Ada beberapa kisah sejarah susuk di Nusantara. Beberapa sumber menyebut susuk telah ada pada era kerajaan Kutai sekitar abad keempat. Para petinggi kerajaan disebut-sebut memanfaatkan susuk untuk meningkatkan kewibawaan di mata rakyat dan musuh-musuhnya. Kalau dalam catatan sejarah, belum pernah tercatat ya, seorang raja atau seorang pembesar kerajaan atau seorang yang punya kedudukan tinggi pakai susuk. Karena mereka juga, susuk ini bukan satu-satunya yang diandalkan. Banyak keilmuan-keilmuan lain, banyak hal yang lain yang mereka andalkan sebetulnya. Tapi pada dasarnya, si pemakai susuk itu jarang diketahui orang. Seorang yang ketahuan pakai susuk apa enggak ini hanya bisa dilihat sama orang-orang yang punya mata tertentu saja sebetulnya. Benda itu cuma media. Media susuk diantaranya sekarang kan ada yang pakai emas, pakai berlian, terus ada yang pakai samberlilin. Jadi sewan tertentu yang warna hijau itu samberlilin dipakai, terus ada yang pakai gabah, ada yang pakai kandil atau gading. Kalau dari hebat mana, sebetulnya semua relatif ya, tergantung yang masukkan susuk itu siapa. Sekilas, susuk mirip dengan akupuntur yang sudah ratusan tahun dipraktekan di daratan Tiongkok. Tapi sebenarnya, banyak perbedaan mendasar. Misalnya jenis media dan ritual pengobatan. Ada jenis-jenis media tertentu yang sama agama tertentu atau paham tertentu, itu ditentang. Misalnya dalam Islam, itu masih kilafiah. Ada yang membolehkan susuk emas, susuk berlian yang menempel di dubuh, itu membolehkan. Ada sebagian yang melarang. Pro dan kontra masih terus mengiringi kepopuleran susuk di Indonesia. Kurangnya penelitian ilmiah membuat kasiat susuk tak diakui dunia medis. Padahal, praktek memasukkan benda ke dalam tubuh ini sudah menjadi kebiasaan selama ribuan tahun. Sekarang obat-obat itu kan ada yang ditanam. Jadi ditanam di badan dan dia memberikan efek yang lama. Nah, itu yang secara teknologi itu memang dulu itu mungkin sudah dipikirkan. Dan itu terjadi. Tetapi yang pada umumnya yang diterangkan tadi, susuk yang disampaikan tadi itu beda. Kalau sekarang itu adalah pengobatan benar-benar murni pengobatan karena ada zat kimia yang masuk, kalau dulu tidak. Karena gini prinsipnya itu kan ada dua kategori ya. Kategori tancap dan loloh. Loloh itu ditelan. Oh, ditelan. Ya, jadi medianya tersebut tidak ditancapkan, melainkan ditelan ya, kik ya. Kalau kik Coko praktek, di sini atau ada ruangan lain, kik? Ada. Oh, ada ruangan lain. Boleh ana lihat, kik? Boleh, mari. Ya. Jadi pemasangan susuk juga di ruangan ini ya, kik ya? Jadi antaranya pemasangan susuk juga di sini, mendengarkan curhat dari klien juga di sini. Bentar lagi kalau tidak salah datang, kemarin saya sudah janjian. Oh, sudah ada janji sama pasien? Betul. Mau pasang susuk juga ya, kik ya? Iya, iya. Lewat telepon sih kemarin katanya sih seputar emas, cuma dia belum bisa menentukan antara emas tancap atau emas lebur atau emas telan. Kalau di Aki ini setelah orang-orang yang datang melakukan pasang susuk, apa ada pantangan-pantangan tertentu? Saya pernah break 5 tahun tidak mau pasang susuk. Nah, itu kenapa? Karena saya mencoba melakukan revolusi batin. Ya, iya. Karena apa? Pengen pasang susuk itu kan ingin merdeka, tapi ini malah dikekang oleh banyak aturan. Ya, dan Ana pun pernah mengalami kedatangan satu orang, lebih dari satu orang ya, kik ya, ngaminta dikeluarkan. Susuknya nih susuk emas seperti ini katanya, gurunya sudah tidak ada, dia datang lagi ke daerah tersebut, sudah tidak ada. Nah, yang Ana bingung, ada di satu titik di hidung dan di sini yang nggak bisa dikeluarkan dan bahkan sudah menjadi jerawat batu atau kayak bisul. Nah, yang mau Ana tanyakan karena Ana bukan pakarnya ya, itu karena melanggar pantangan atau kenapa? Bisa, ada dua hal. Bisa jadi karena dia melanggar pantangan, sedangkan mau istilahnya restrat ulang, itu tokohnya sudah tidak ada, sehingga nggak tahu passwordnya. Iya, betul. Karena pin memasang susuk itu ada. Iya. Seperti itu. Atau di antara beberapa susuk yang dipasang di tubuhnya dia, ada salah satu yang stuck, tidak mau jalan. Iya. Kenapa? Karena mungkin dia tidak masuk, jalurnya tidak tepat, masuk di daging. Apa betul pemasangan susuk itu sebenarnya di luar, di antara daging, di dalam kulit? Betul. Sangat-sangat tidak boleh, tidak disarankan untuk masuk ke daging. Memasukkan benda asing ke dalam tubuh memiliki resiko yang cukup tinggi. Tidak adanya standarisasi pemasangan susuk dan ketidaktahuan masyarakat bisa memberi akibat negatif bagi orang yang memakai susuk. Suatu benda masuk ke dalam itu harus steril sebenarnya. Nah, kalau cara memasukkannya adalah tidak steril, berarti benda itu akan memberikan reaksi nantinya ke badan. Nah, kalau dimasukkan dalam keadaan steril, walaupun benda itu adalah benda yang tidak memberikan reaksi misalnya ke badan, seperti implan titanium, implan untuk orang patah tulang, implan untuk jantung, implan yang lain-lain. Dan itu sudah efek terhadap badannya sudah disedemikian rupa minimal, itu tidak masalah. Tetapi kalau misalnya benda asing itu dipekerjakan, walaupun bendanya tidak berreaksi tapi dikerjakan dengan tidak baik, maka resikonya ada. Walau tidak semua praktek pemasangan susuk beresiko, kemungkinan kegagalan cukup besar apabila datang ke pemasang susuk yang kurang alih. Bukan hanya akibat pada fisik, ada resiko kejiwaan yang membayangi pemasang susuk yang gagal. Saat hasilnya tidak dia lihat dalam waktu dekat, dan dia sudah mencoba pemakaian susuk mungkin dengan proses yang berkali-kali misalnya, dan itu tidak terlihat hasilnya sama sekali, itu bisa menimbulkan gangguan juga dalam dirinya dia. Paling simpel adalah stres. Saat ternyata dia pakai susuk dan hasilnya lebih tidak ada, ataupun tidak terlihat, malah dia mungkin bisa stres, bisa depresi. Kehati-hatian dan riset ahli pemasang susuk menjadi kunci penting sebelum memasang susuk untuk meminimalisir resiko bagi jiwa dan raga Anda. Nah, anak mau tanya nih ya, supaya orang-orang yang berniat untuk pasang susuk tapi tidak sembarangan dan mendapatkan efek samping yang berbahaya, itu harus pasang susuk ke spiritual yang seperti apa? Ilmu yang dimasukkan, tuah yang dimasukkan di dalam susuk, di dalam media susuk, ada yang berlandaskan white magic, ilmu putih, ada yang black magic, ilmu hitam. Tentunya disarankan carilah tokoh yang berbasis ilmu putih. Supaya tidak membahayakan. Aspek ketuhanannya masih vertikal, masih ada, kan gitu. Betul. Tentunya biasanya dia tidak akan menggunakan media-media yang aneh-aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selah udah yakin, bener-bener yakin mau pasang susuk? Yakin? Beneran yakin? Yakin. Bener? Bener. Ada lingurnya itu di belakang. Iya, karena anak lihat ada energi lain yang tidak mengizinkan. Bener nggak sih, Mbak? Mbak, dulu pasang susuknya di mana? Itu seberang. Jenis susuknya apa yang dipasang waktu itu? Pakai darah. Kayak hitam. Oh, buah, 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 buah. Saya sudah ingin disini. Tadi Bu Ahmis, tadi ya.